Jembatan Ngaglik 1 Penghubung Jalur Nasional yang Ambles pada Selasa, 29 Maret 2022, kemarin, saat ini dalam proses pembongkaran. Sedangkan, petugas dari Polda Jatim melibatkan Mapolres sekitar Kabupaten Lamongan mengalihkan arus ke jalur alternatif. Kasubdit Kamsel Polda Jatim, AKBP Wiwit Adi Satria saat meninjau jembatan Ambles yang ada di Lamongan mengatakan, Dirlantas Polda Jatim memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran masyarakat nanti menjelang Ramadan dan Lebaran. Sementara itu dalam perbaikannya jembatan yang Ambles membutuhkan, diperkirakan membutuhkan waktu kurang lebih 21 hari, itupun dengan kondisi segala keterlambatan yang ada maupun pekerjaan. Diharapkan sudah selesai dalam 21 hari dimulai dari sekarang, mungkin H10 sebelum Lebaran nanti sudah bisa dilalui dan sudah melalui uji coba, Pungkas AKBP Wiwit